Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat dan terjaga semangat Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengolah data dengan model SEM menggunakan software Smart PLS Sebelum praktik mengolah data saya jelaskan terlebih dahulu apa itu model SEM PLS dan apa kelebihan menggunakan Smart PLS Setelah itu kita lakukan praktik mengolah data dan menginterpretasi hasil olah data menggunakan Smart PLS Analisis Structural Equation Modeling PLS atau SEM PLS merupakan metode analisis yang powerful dan komprehensif ketimbang menggunakan analisis jalur atau menggunakan analisis regresi berganda pendekatan OLS karena dengan analisis SEM khususnya dengan pendekatan partial S-square atau PLS ini mampu menyadakan asumsi-asumsi OLS regresi seperti asumsi distribusi data yang harus normal Kemudian analisis menggunakan SEM PLS ini dapat menjangkau analisis variable latent yaitu variable yang tidak bisa diukur secara langsung tetapi melalui indikator-indikator variable tersebut baik dengan menggunakan analisis hubungan antar indikator dengan variable latent yang disebut dengan outer model dan dapat menganalisis hubungan antar variable latent yang disebut dengan hubungan struktural atau inner model Analisis menggunakan SEM PLS dapat digunakan untuk menguji teori yang lemah dan mengembangkan teori serta dapat digunakan untuk mengulai data dengan ukuran sampel yang relatif kecil yaitu lebih dari 30 sampel Analisis SEM PLS merupakan solusi alternatif untuk mengulai data yang berdistribusi tidak normal atau data non-parametrik Kemudian analisis SEM PLS ini lebih mengoptimalkan pada ketepatan model prediksi dengan melihat dari nilai koeficien determinasi R² sehingga SEM PLS ini bisa digunakan pada penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori Analisis menggunakan SEM PLS ini dapat digunakan untuk menganalisis model indikator berbentuk reflektif maupun model indikator yang berbentuk formatif SEM PLS merupakan alat analisis data yang sangat kompleks dapat mengukur hingga 100 konstrak dan 1000 indikator Analisis SEM PLS dilakukan dengan menganalisis 2 submodel yaitu model pengukuran yang disebut dengan author model dan model struktural yang disebut dengan inert model Analisis author model untuk menganalisis bagaimana variable manifest atau indikator-indikator dari variable latent dapat menjelaskan variable latent tersebut sedangkan inert model untuk menganalisis kekuatan estimasi antar variable latent atau konstrak mengulai data menggunakan SEM PLS ini dapat dibagi menjadi 2 bagian model analisis yaitu analisis author model dan analisis inert model Pada analisis author model kita lakukan uji validitas dan uji reliability sedangkan pada analisis inert model kita lakukan uji model fit asumsi inert model PLS uji R² koefisien jalur atau path koefisien kemudian tes statistik untuk menentukan signifikansi pengaruh parsial kemudian predictive relevansi dan goef atau goodness of it selanjutnya pada analisis olah data menggunakan program smart PLS kita bisa menjalankan 3 kalkulasi yaitu PLS algorithm kemudian bootstrapping dan blind folding baik kita praktekan mengolah data hasil survey dengan questionnaire yang menggunakan jawaban skala Likert 1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu dari jawaban sangat tidak setuju tidak setuju netral setuju dan sangat setuju berikut adalah data jawaban dari questionnaire yang sudah ditabulasi menggunakan Excel terdiri atas variable exogen X1 dari jawaban butir pertanyaan X11 X12 X13 X14 X15 X15 X16 kemudian jawaban dari butir pertanyaan variable exogen X2 dengan butir pertanyaan X21 X22 sampai dengan X21 X11 selanjutnya jawaban dari butir pertanyaan variable exogen X3 yang terdiri atas butir pertanyaan X31 sampai dengan X34 kemudian variable endogen Y dengan jawaban dari butir pertanyaan Y11 Y12 sampai dengan Y14 jika kita gambarkan data pelitian pada Excel ini dengan kerangka pemikiran maka dapat terlihat kerangka pemikirannya sebagai berikut disini pengaruh X1 terhadap Y1 pengaruh X2 terhadap Y1 dan pengaruh X3 terhadap Y1 dimana X1 ini adalah kualitas pelayanan kemudian X2 ini adalah variable promosi dan X3 ini adalah variable kualitas produk sedangkan Y adalah keputusan pembelian disini perlu dipahami bahwa istilah dalam SEM yang biasa dikenal dengan variable bebas atau variable independent dalam SEM disebut dengan istilah variable exogen kemudian variable terikatnya yang biasa disebut dengan variable dependent dalam SEM disebut dengan istilah variable endogen selanjutnya untuk mengolah data dengan smart.vls tabulasi data dalam bentuk file Excel ini kita ubah terlebih dahulu dengan jenis file CSV yaitu koma delimited karena jenis file ini yang bisa dibaca oleh smart.vls baik kita ubah menjadi jenis CSV caranya kita klik file kemudian save as selanjutnya pada tipe ini kita ubah menjadi CSV atau koma delimited kita klik nah ini sudah CSV selanjutnya kita bisa siapkan penyimpanannya kita simpan di folder workshop.vls.indo disini pelatihan file as regresi berganda nama file nya kita klik ok selanjutnya kita pilih ok pilih yes nah ini sudah kita ubah dalam bentuk CSV kita bisa lihat ya nah ini file yang sudah kita ubah dari jenis Excel ke CSV kita buka program smart.vls disini smart.vls menggunakan versi 3.0 kita klik 2 kali nah ini sudah terbuka kita klik close kita perbesar ukurannya selanjutnya untuk memulai project kita klik new project kemudian kita beri nama sesuai dengan nama yang kita inginkan misalnya saya kasih nama pelatihan pls model regresi berganda seperti ini selanjutnya kita klik ok nah disini nah disini sudah muncul ya folder pelatihan pls model regresi berganda nah di bawah ini ada tulisan double click to import data kita masukkan data double click to import data ya kita klik kita block kemudian klik open selanjutnya klik ok maka data pelatihan yang akan kita olah sudah masuk ke lembar kerja pls berikut ini adalah tampilan statistik deskriptif dari data pelatihan jika ada data yang missing maka data tersebut kita buang atau kita delete pada data deskriptif ini ada nilai median nilai median nilai minimum nilai maksimum standar deviasi dan access kurtosis serta skunes kita bisa pindahkan data ini ke dalam excel dengan cara klik copy to clipboard kita buka program excel bisa kita paste kita bisa berikan garis-garis atau kita buat dalam bentuk tabel nah ini sudah muncul ya ini bisa kita pindahkan ke word kita copy kemudian kita buka word paste ini sudah terpindahkan bahwa jumlah butir pertanyaan atau butir pernyataan pada questionnaire sebanyak 25 butir pertanyaan atau pernyataan dengan missing value 0 atau tidak ada yang missing kemudian nilai standar deviasi disini terlihat pada tabel tidak ada yang melebihi besar standar deviasi dari nilai MEAN artinya tidak ada data yang outlier kita lanjutkan dengan menggambar model kerangka pemikiran pada lembar kerja smart PLS kita kembali ke smart PLS ya kita klik selanjutnya kita bisa klik pada pelatihan PLS model regresi berganda ya disini ada gambar model kerangka pemikiran kita klik saja klik dua kali ya selanjutnya di bagian bawah disini ada kolom indikator kita mulai menggambar blok indikator atau butir pertanyaan X11 kemudian kita blok sampai X16 dengan cara pada keyboard kita tekan save kemudian kita klik X16 maka secara otomatis sudah terblok semua selanjutnya pada bagian yang di blok ini kita klik kita drag ke lembar kerja smart PLS kita lepaskan maka variable dari X1 beserta indikator indikatornya sudah tergambar di lembar kerja smart PLS selanjutnya kita drag kembali variable X2 dimulai dari butuh pertanyaan X21 kita klik atau kita blok kemudian pencet save pada keyboard selanjutnya kita klik X2 11 kemudian pada bagian yang di blok ini kita klik dan kita drag ke lembar kerja smart PLS kita klik X31 kemudian kita pencet save pada keyboard kemudian kita klik X34 selanjutnya pada kolom yang di blok ini kita tarik atau kita drag ke lembar kerja smart PLS kita klik selanjutnya kita tekan tombol shift pada keyboard kita klik Y14 selanjutnya di bagian yang terblok ini kita drag ke lembar kerja smart PLS kita lepaskan nah kemudian kita bisa beri nama pada masing-masing variable disini untuk variable X1 nya adalah variable kualitas pelayanan caranya kita klik selanjutnya klik kanan klik rename kita beri nama kualitas pelayanan kemudian kita klik OK kita klik kanan kemudian klik rename kita tulis promosi kemudian ya ini biar lebih mudah kita bisa kasih tanda X2 ya kemudian klik OK X1 ya kita ulangi lagi sini tambahkan X1 kemudian klik OK selanjutnya pada variable latin 3 klik kanan kita rename kemudian kita kasih nama kualitas produk atau X3 kita klik OK kemudian pada variable endogen klik kanan klik rename kita tulis variable endogen keputusan pembelian atau Y kemudian klik OK selanjutnya kita hubungkan variable exogen terhadap variable endogen klik connect ini kita klik kemudian kita arahkan ke variable kualitas pelayanan X1 kita tekan pada lingkaran variable pelayanan kita tarik garis ke arah keputusan pembelian kemudian kita lepaskan dan kita klik lagi ini sudah muncul garis beranak panah 1 selanjutnya variable promosi X2 kita klik kita tekan kemudian hubungkan dengan keputusan pembelian Y setelah itu kita lepas dan kita klik kiri nah ini sudah muncul anak panah begitu juga variable kualitas produk kita lepas kemudian klik nah ini sudah berubah warna menjadi biru alatnya sudah terhubung nah disini kita bisa mempercantik ya misalnya untuk indikator ini kita bisa ubah posisi ke atas bisa dengan klik sini nah selanjutnya kita bisa pindahkan ini sebelumnya kita netrakan terlebih dahulu dengan klik select nah kemudian kita geser ini kualitas pelayanan variable nya ya kita kita juga bisa berindah supaya tidak tabrakan dengan merubah posisi ya align indikator to the top ya kita ubah ke atas nah seperti ini kita sesuaikan yang bawah juga bisa kita sesuaikan supaya tidak tabrakan indikator nya kita ubah ke align indikator to the bottom ya di bawah nah seperti ini kita bisa sesuaikan ya supaya nampak kemudian yang variable promosi juga bisa kita atur sedemikian rupa ya supaya posnya yang nadi pandang nah kita juga bisa menyembunyikan indikator indikator ini pada masing-masing variable ya caranya kita klik variable yang dituju misalnya ke pesan pembelian ya kemudian klik kanan selanjutnya kita hide indikator of select contracts ya kita klik nah ini variable variablenya ini sudah hide ya tertutup yang ini juga bisa ya semuanya juga bisa hide indikator kemudian ini hide indikator ya seperti itu ya meskipun ini tidak nampak indikatornya tapi sebenarnya sudah ada indikatornya ini juga bisa di hide cara memunculkan kembali bagaimana ya kita klik lagi misalnya keputusan pembelian ini kita klik kanan kemudian kita klik show ini muncul kembali indikatornya ini juga kita show ini promosi juga kita show dan kita show kita munculkan semuanya nah tersebut ya gambar kerangka pemikiran dengan smart PLS di lembar kerja smart PLS setelah tergambar selanjutnya setelah gawar model penelitian sudah dibuat kita buat analisis author modelnya dengan kita lakukan proses kalkulasi algoritm ya caranya di bagian atas ini calculate kita klik selanjutnya kita klik PLS algoritm nah kemudian tetap default patch ya biarkan saja selanjutnya klik start calculation nah kita kembali ke slide terlebih dahulu pada author model kita lakukan uji validitas dan uji reliability uji validitas dapat kita lakukan uji validitas convergent dan validitas diskriminan sedangkan pada uji reliability kita dapat uji dengan composite reliability dan dengan krombah alpha uji validitas convergent adalah uji validitas yang digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan dari setiap variable laten dapat dipahami responden sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti ketentuan penilaian uji validitas convergent pada indikator reflektif menurut laten untuk penelitian konfirmatory nilai loading faktornya lebih besar dari 0,7 sedangkan pada penelitian exploratory nilai loading faktornya lebih besar dari 0,6 sampai 0,7 kemudian pada penelitian konfirmatory dan exploratory nilai AVE atau average varian extract lebih besar dari 0,5 sedangkan pada penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran menurut JIN nilai loading faktornya adalah antara 0,5 sampai dengan 0,6 ini sudah dianggap cukup kemudian menurut HER nilai loading faktornya lebih besar sama dengan 0,5 kita kembali ke lembar kerja Smart PLS disini kita klik outer loading untuk lakukan uji validitas konferge pada penelitian ini kita tentukan bahwa jenis penelitiannya adalah konfirmatory sehingga kita tetapkan menggunakan nilai loading faktor di atas 0,7 sehingga nilai yang loading faktornya lebih kecil dari 0,7 kita drop out atau kita hapus disini kita lihat yang nilai loading faktornya kurang dari 0,7 yaitu X11 ini nilai loading faktornya adalah 0,538 artinya 53,8% butir pertanyaan atau butir pernyataan dari X11 ini kurang mampu menjelaskan variable kualitas pelayanan X1 sehingga kurang valid secara konfergen kemudian yang lebih kecil dari 0,7 adalah butir pertanyaan atau butir penyataan X16 disini nilai loading faktornya adalah 0,556 kemudian yang loading faktornya kurang dari 0,7 adalah X21 ini sebesar 0,657 selanjutnya X2 10 X24 0,607 dan X26 0,692 selanjutnya loading faktor pada butir pertanyaan X28 X29 dan Y13 ini semuanya di bawah 0,7 kita pindah ke tab pelatihan PLS model regresi berganda atau pada diagram kerangka pemikiran yang sebelumnya kita gambar disini sebenarnya sudah kelihatan yang loading faktornya di bawah 0,7 ini angka-angka ini adalah loading faktor disini X11 0,538 kemudian X16 adalah 0,556 dan seterusnya sedangkan ini adalah nilai test statistik dan nilai 0,529 ini adalah nilai R² atau nilai estimasi prediksi baik kita hapus loading faktor yang di bawah 0,7 caranya kita klik X11 kemudian klik kanan selanjutnya delete selanjutnya kita delete X16 kemudian yang load faktornya di bawah 0,7 X21 X20 X24 X26 X28 X29 kemudian Y13 di sini nah ini indikator sudah kita delete yang loading faktornya di bawah norma 0,7 maka di sini perlulah ketika kita membuat pertanyaan atau pernyataan kita perlu menyiapkan kemungkinan kemungkinan butir pertanyaan atau pernyataan yang di drop out karena tidak valid atau karena tidak reliable sehingga boleh nanti dalam membuat questionnaire setiap indikator bisa dibuat 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan nah untuk merapihkan posisi dari indikator kita bisa klik variabelnya kemudian kita bisa klik posisi nah ini sudah berubah untuk dirapih juga klik kita rapihkan ini kita rapihkan ini juga bisa kita rapihkan nah ini sudah rapih semua selanjutnya kita kalkulasi kembali ya untuk melihat apakah masih ada loading factor yang di bawah 0,7 caranya kita klik calculate kemudian klik PLS algorithm kemudian klik start calculation nah kita bisa lihat auto loadingnya disini semuanya berwarna hijau tidak ada yang merah artinya sudah lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data ini sudah valid secara convergent kemudian uji validitas convergent selain melihat pada nilai loading faktornya kita juga dapat melihat dari nilai AVE nya nah nilai AVE nya lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan valid secara convergent caranya kita bisa pilih ya construct reliability and validity nah kita lihat nilai AVE nya disini nilai AVE dari masing-masing variable semuanya di atas 0,5 maka dapat disimpulkan data sudah valid secara convergent kita kembali ke slide uji validitas diskriminan digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan setiap variable laten tidak dikacaukan oleh responden yang menjawab kuisyoner berdasar pernyataan-pernyataan pada variable laten yang lain baik dalam hal makna pernyataan-pernyataan ketentuan uji validitas diskriminan adalah nilai AVE dari varian serata-rata yang di ekstraksi harus lebih tinggi dari korelasi yang melibatkan variable laten tersebut kemudian pada nilai cross-loading relasi construct dengan item pengukuran construct itu sendiri lebih besar dari construct lainnya selanjutnya nilai hetero trite monotrite ratio atau HTMT ini lebih kecil dari 0,9 dan bisa juga dengan melihat dari nilai cross-loading setiap variable lebih besar dari 0,70 kemudian dapat juga dilihat dari akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar construct laten untuk untuk melihat uji validitas diskriminan kita klik diskriminan validity di bagian bawah ini disini nilai forno-like carterian dari variable keputusan pembelian sebesar 0,833 nilai 0,833 ini lebih besar dibanding dengan nilai korelasi antar variable keputusan pembelian dengan variable laten yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah valid secara diskriminan 0,833 ini lebih besar dari 0,622 lebih besar dari 0,578 lebih besar dari 0,523 begitu juga relasi dari kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan itu sendiri sebesar 0,796 ini lebih besar nilainya dibanding dengan korelasi kualitas pelayanan terhadap kualitas produk 0,626 kemudian dibanding korelasi kualitas pelayanan terhadap promosi sebesar 0,415 begitu juga variable yang lainnya variable kualitas produk korelasi dengan variable kualitas produk itu sendiri sebesar 0,791 lebih besar ketimbang korelasi dari kualitas produk dengan promosi yaitu 0,470 dan korelasi dari promosi terhadap promosi juga 0,809 ini lebih besar dibanding dengan korelasi yang lainnya namun jika masih terdapat nilai formal lacker kriterian variable latent yang direlasikan dengan variable latent itu sendiri kok masih ada yang lebih kecil dari korelasi dengan variable latent yang lain maka dapat diatasi dengan menghapus nilai loading faktor terendah dari indikator pada kedua variable tersebut nanti bisa dilihat korelasi dari variable mana yang paling rendah maka loading faktor bisa di habus atau dihilangkan supaya valid secara diskriminan kemudian validitas diskriminan juga dapat dilihat dari nilai cross loading ini kita klik dimana korelasi konstruk dengan item pengukuran ini lebih besar dibanding dengan konstruk lainnya misalnya nilai cross loading dari korelasi variable keputusan pembelian dengan item pengukuran keputusan pembelian disini item keputusan pembelian adalah Y1 0,847 ini nilainya lebih besar dibanding dengan korelasi dengan yang lain 0,517 0,520 0,419 begitu juga variable yang lain seperti variable kualitas pelayanan kalau kualitas pelayanan berarti item pengukurannya adalah X1 1 disini X1 2 0,789 maka ini lebih besar dibanding dengan korelasi dari variable yang lainnya 0,437 0,260 kemudian korelasi dari kualitas produk berarti dengan item pengukuran X3 kita lihat X3 disini 0,849 lebih besar dibanding dengan yang lainnya 0,392 0,511 dan 0,414 begitu juga korelasi promosi X2 berarti dengan X2 ini 0,8 lebih besar dibanding dengan nilai yang lainnya lebih besar dari 0,4 lebih besar dari 0,3 lebih besar dari 0,5 berarti dapat disimpulkan bahwa dengan cross-loading terbukti valid secara diskriminan kemudian validity diskriminan juga bisa dilihat dari nilai heterotripe monotripe rasio atau HTMT kita klik HTMT disini nilai HTMT sesuai ketentuan dikatakan valid secara diskriminan jika lebih kecil dari 0,9 disini nilai HTMT semuanya lebih kecil dari 0,9 kualitas pelayanan 0,753 lebih kecil dari 0,9 semuanya lebih kecil dari 0,9 sehingga data bisa disimulkan valid secara diskriminan uji reliability digunakan untuk menguji konsistensi jawaban dari putir pertanyaan atau pernyataan kuisioner jika putir pertanyaan atau pernyataan kuisioner tersebut digunakan dua kali untuk mengukur pada gejala yang sama tetap hasilnya konsisten ketutuan uji reliability yang dapat dilihat pada tabel ini kemudian pada penelitian konfirmatory nilai kromba alpha lebih besar dari 0,7 sedangkan pada penelitian exploratory yang lebih ke memperdalam ilmu atau asan nilai kromba alpanya boleh lebih besar dari 0,6 selain dengan kromba alpanya uji reliability juga dapat diuji dengan composite reliability yang digunakan untuk menunjukkan internal konsistensi dari suatu indikator pada variable ATN ketentuannya jika nilai composite reliability lebih besar dari nilai kromba alpanya maka reliable secara komposit pada penelitian konfirmatory nilai composite reliability lebih besar dari 0,7 uji reliability dapat dilihat pada construct reliability and validity kita klik disini terlihat pada tabel nilai kromba alpanya pada setiap variable lebih besar dari 0,7 kita lihat variable keputusan pembelian di atas 0,7 kromba alpanya kualitas pelayanan di atas 0,7 kualitas produksi di atas 0,7 dan promosi di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan data reliable kemudian pada composite reliability jika jika nilai composite reliability lebih besar dari nilai kromba alpanya disini composite reliability dari variable semembelian 0,872 0,872 lebih besar dari kromba alpanya 0,784 kemudian kualitas pelayanan 0,874 lebih besar dari 0,809 ini juga semuanya lebih besar komposit komposit reliability dibanding dengan nilai kromba alpanya dari variable tersebut 0,904 disini 0,870 jadi komposit reliability semuanya lebih besar dari kromba alpanya sehingga dapat disimpulkan bahwa data reliable secara komposit jadi dari hasil outer model dapat disimpulkan bahwa indikator pada setiap variable sudah mampu digunakan untuk mengukur variable pada pelitian kemudian kita lanjut ke analisis inner model pada inner model atau struktural model yang pertama kita lakukan adalah uji fit model kita kembali ke slide pengujian fit model ini digunakan untuk menilai kecocokan antara korelasi yang diamati dimana nilai standard root main square atau SRMR ini lebih kecil dari 0,10 atau 0,08 maka model dianggap cocok kemudian model dikatakan fit jika nilai RMS theta atau root main square theta lebih kecil dari 0,102 dan nilai normal fit index atau NFI ini antara 0 dan 1 semakin mendekati 1 maka semakin baik atau model semakin sesuai kita kembali ke lembar kerja smart PLS kita pilih model fit klik terlihat pada tabel nilai SRMR sebesar 0,1 sehingga model disimpulkan tidak memenuhi kriteria model fit karena model yang fit nilai SRMR lebih kecil dari 0,1 ini tepat dengan nilai 0,1 selanjutnya nilai DULS dan nilai DG nilai ini tidak terkait nilai apapun karena interval kepercayaan tidak dilakukan dengan prosedur bootstrap normal kemudian nilai C-square ini tidak dapat digunakan untuk mengukur kecocokan keseluruhan model karena nilai C-square sifatnya sensitif terhadap ukuran sampel kemudian nilai NFI sebesar 0,676 artinya 67,6% nilai kefitannya dimana nilai NFI yang baik mendekati nilai 1 atau lebih besar dari 0,9 sehingga secara kelayakan model data yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria model fit kemudian kita juga bisa melihat pada RMS teta kita klik RMS teta disini nilainya adalah 0,209 dimana ketentuan model fit nilai RMS teta ini hendaknya lebih kecil dari 0,102 maka nilai RMS teta 0,209 ini lebih besar dari 0,102 sehingga dapat disebutkan model ini tidak memenuhi kriteria fit namun menurut profesor siswoyu hariono menyebutkan untuk mengetahui model fit tidaknya pada hasil olah data smart PLS dapat dilihat pada nilai loading faktor dari setiap indikator model dianggap fit jika seluruh nilai loading faktornya setiap item lebih besar dari 0,7 dimana pada data ini hasil uji validitas dan reliability di awal sudah menunjukkan fit karena semua nilai loading faktor sudah di atas 0,7 semua kita bisa ambil alternatif sesuai dengan rujukan dari referensi Profesor Siswoyo selanjutnya kita masuk ke asumsi inert model PLS kita kembali ke slide asumsi atau syarat pada analisis inert model partial less square adalah tidak terdapat masalah multi kolineritas yaitu terdapatnya interkorelasi yang kuat antar variable ATN multi kolineritas merupakan fenomena dimana dua atau lebih variable bebas atau konstruk exogen memiliki korelasi yang tinggi sehingga menyebabkan kemampuan prediksi model tidak baik atau tidak efektif ketentuan ketentuan uji multi kolineritas dimana nilai VIF harus kurang dari 5 kita pilih atau klik kolinerity statistik VIF nah disini kita lihat pada data inert VIF value kita klik disini terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 5 kualitas pelayanan nilai VIF 1,698 kualitas produk nilai VIF 1,804 promosi 1,324 semuanya di bawah 5 sehingga tidak terjadi masalah multi kolineritas kemudian kita lanjutkan ke evaluasi model evaluasi model dapat dilihat dari nilai R square dimana R square ini juga merupakan uji goodness of it model pada inner sem PLS inner model ini digunakan untuk memprediksi hubungan antar valia belate kemudian digunakan untuk mengukur kriteria kualitas model atau goodness of it nilai kualitas determinasi dapat dilihat dari nilai R square atau konstrak latent indogen sebagai kekuatan prediksi nilai kualitas determinasi R square ini antara 0 sampai dengan 1 dimana nilai R square yang mendekati 1 maka model semakin baik atau layak kita pilih R square kita klik R square disini terdapat 2 data R square dan R square adjust dari model yang dibangun nilai R square sebesar 0,498 maka dapat dijelaskan kualitas pelayanan promosi dan kualitas produk secara bersama-sama ini mempengaruhi perubahan keputusan pembelian sebesar 49,8% sehingga sisanya 1 kurangi 0,498 sama dengan 0,502 artinya 50,2% perubahan variasi variable keputusan pembelian atau variable Y dapat dijelaskan oleh variable lain di luar penelitian atau dapat juga dalam menginterpretasi menggunakan nilai adjust R square dimana nilai adjust R square adalah nilai R square yang telah dikoreksi berdasarkan nilai standar error nilai adjust R square memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan dengan nilai R square dalam menilai kemampuan sebuah konstruk exogen dalam menjelaskan konstruk endogen bisa dilihat bahwa adjust R square 0,478 masuk ke kategori moderate selanjutnya kita bahas arah pengaruh yang dapat dilihat dari nilai patch coefficient patch coefficient ini digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial dan menunjukkan arah hubungan variable apakah hubungan antara variable memiliki arah positif atau memiliki arah negatif patch coefficient memiliki rentang nilai antara minus 1 sampai dengan 1 kita kembali ke smart PLS kita bisa melihat pada patch coefficient pada PLS algorithm kita klik disini disini terlihat pada tabel nilai patch coefficient dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,219 sehingga hipotesis memiliki arah positif karena tidak ada tanda negatif disini kemudian nilai patch coefficient promosi terhadap keputusan pembelian bernilai 0,264 ini juga nilainya positif sehingga arahnya pun positif kemudian nilai patch coefficient dari kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ini bernilai 0,375 sehingga hipotesis juga memiliki arah positif selanjutnya untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh parsial kita dapat melakukan dengan menggunakan analisis boot strapping kita menuju ke slide ketentuan uji pengaruh parsial jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka variable exogen berpengaruh signifikan namun jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka variable exogen tidak berpengaruh secara signifikan atau dengan perbandingan t-hitung dengan 1,96 jika nilai t-hitung lebih besar dari 1,96 maka hipotese alternatif diterima dan H0 ditolak namun jika nilai t-hitungnya lebih kecil dari 1,96 maka H alternatif atau hipotese alternatif ditolak dan H0 diterima kita masuk ke tab pelatihan PLS model diagram berganda yang gambar diagram kemudian untuk melakukan analisis keparsialan atau analisis bootstrapping kita klik calculate selanjutnya klik bootstrapping klik start calculation kita interpretasikan dari tabel output bootstrapping pada tabel price coefficient disini terlihat bahwa pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian nilai original sample bernilai positif 0,219 dengan nilai pvaluenya 0,049 jika nilai pvaluenya ini kita bulatkan menjadi 0,05 tepat di angka pembanding 0,05 alternatif penentuan kita bisa melihat dari nilai tes statistiknya nilai tes statistik 1,969 jika dibulatkan menjadi 1,97 dimana jika dibandingkan nilai tes statistik 1,969 atau 1,97 ini lebih besar dari 1,96 maka dapat disimpulkan H alternatif atau hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak sehingga kualitas produk X3 ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian nilai original sample bernilai positif 0,375 dengan nilai p-value 0,001 ini p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak jika menggunakan perbandingan T hitung sebesar 3,455 lebih besar dari 1,96 maka H alternatif diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian artinya setiap kenaikan satu-satuan kualitas pelayanan dapat meningkatkan keputusan pembelian sebesar 37,5% kemudian pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian nilai original sample bernilai positif 0,264 dengan nilai p-value 0,013 lebih kecil dari 0,05 maka H alternatif diterima dan H0 ditolak jika menggunakan T hitung maka T hitung 2,504 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan promosi berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian artinya setiap kenaikan satu-satuan promosi dapat meningkatkan keputusan pembelian sebesar 26,4% kalau kita buat persamaan regresi untuk koefisien regresi kita ambil dari nilai original sample saya klik sel format sebelum ke bentuk word saya pindahkan dulu ke excel disini saya paste di excel kemudian saya kasih garis oke saya copy lalu saya pindahkan ke word ini kemudian kita buat persamaan regresinya disini y sama dengan 0,375 sebagai variable kualitas pelayanan dikali x1 ditambah variable promosi 0, 0, 264 kali x2 ditambah kualitas produk 0, 2,19 dikali x3 ditambah error atau keputusan pembelian pembelian sama dengan saya copy dulu sini saya paste kemudian variable 1 saya ganti dengan kualitas pelayanan ditambah 0,264 dikali dengan promosi ditambah 0,219 dikali dengan kualitas produk ditambah nilai error nah ini adalah persamaan regresi yang dihasilkan kemudian analis selanjutnya adalah blind folding ini untuk melihat nilai predictive relevant nilai predictive relevant digunakan untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan untuk menilai kecocokan relevansi model secara struktural ketentuan uji predictive relevant jika nilai predictive relevant atau stone giser value q square lebih besar dari 0 maka nilai observasi sudah baik atau memiliki nilai predictive relevansi model struktural yang baik namun jika nilai predictive relevant stone giser value q square lebih kecil dari 0 maka nilai observasi tidak baik atau memiliki predictive relevansi model struktural yang kurang baik kita ke gambar diagram dari smart PLS kita kalkulasi dengan blind folding caranya klik calculate kemudian klik blind folding klik start calculation kemudian disini kita bisa lihat table construct cross validate redundancy disini ini ada tabelnya kita boleh klik untuk meyakinkan nilai q square sebesar 0,310 ini lebih besar dari 0 maka dapat disimpulkan nilai observasi yang didapatkan sudah baik selanjutnya kita juga bisa melihat dari nilai GOF yaitu goodness of it pada PLS kita kembali ke slide goodness of it ini untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan baik untuk outer model maupun inner model apakah ada kecocokan dengan nilai yang diobservasi dengan nilai yang diharapkan dalam model klasifikasinya jika nilai GOF 0,00 sampai dengan 0,24 maka masuk kategori kecil namun jika nilai GOF 0,25 sampai 0,37 maka masuk kategori sedang dan nilai GOF 0,38 sampai dengan 1 ini masuk ke kategori tinggi nah cara menghitungnya nilai GOF sama dengan akar dari rata-rata AVE dikali dengan rata-rata R square baik kita hitung ya kita menuju ke output smart PLS dimana nilai AVE ini kita bisa lihat pada PLS algoritm pada construct reliability and validity kita masuk ke PLS algoritm kemudian kita klik construct reliability dan validity disini ya terdapat nilai AVE kita bisa copy ya ke format Excel disini kita taruh saja nah ini rata-rata nilai AVE maka bisa kita jumlah disini 2609 kemudian kita cari nilai rata-ratanya 2,609 dibagi dengan 1234 ya dibagi 4 sama dengan 0,65225 ini adalah nilai rata-rata dari AVE ya rata-rata dari AVE selanjutnya kita cari nilai rata-rata R2 kita bisa melihat nilai r2 di PRS algoritm nilai r2 nya adalah 0,498 0,498 maka rumus dari GOF adalah akar dari 0,65225 dikali dengan 0,498 ini kita kalikan sama dengan 0,3482 akar 0,325 saya bulatkan ya menjadi 5 0,325 0,325 saya klik sama dengan 0,57 nilai dari GOF 0,57 maka kategori nilai GOF 0,57 ini masuk ke kategori tinggi yaitu 0,38 sampai dengan 1 nah dari hasil evaluasi model fit sebelumnya baik dari nilai NFI kemudian nilai SRMR dan nilai RMS theta serta dari nilai uji kelaikan model R2 kemudian nilai loading faktor yang sudah memenuhi kriteria kemudian nilai GOF maka kita bisa mempertimbangkan nilai model telah fit dilihat dari nilai R2 loading faktor nilai Q square dan nilai goodness of it demikian tutorial pengolahan data model regresi berganda dengan pendekatan SEMPLS menggunakan program software SmartPLS 3.0 jika sekiranya tutorial ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain dan silahkan di subscribe channel ini supaya teman-teman bisa update setiap informasi yang ada pada channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati